PEMBANGUNAN JALAN Jalan poros desa menuju area pertanian Jambu Kristal di Kampung Baru RW 07 sudah lama direncanakan warga karena minimnya akses jalan menuju area pertanian tersebut. Dan dengan dibangunnya akses jalan poros desa diharapkan bisa meningkatkan roda perekonomian warga sekitar. Inilah terkait dengan soal masalah hibah, saya tidak bisa menyebutkan hanya 1 sampai berapa meternya. Yang pasti dengan dasarnya kekompakan masyarakat, itu persoalannya bukan tanah saya saja yang saya hibahkan. Artinya masyarakat juga bisa partisipasi dan bisa mengikuti program Samisade ini. Itu ya luar biasa Alhamdulillah dengan adanya persatuan dan kekompakan bisa terwujud gitu Pak. Dengan adanya program ini dan masyarakat bisa kompak menghibahkan tanah, semuanya sangat terasa dan bisa nikmat. Masuk motor, masuk mobil, itu kan luar biasa Alhamdulillah. Pertama, tasnama pemerintahan desa Bantarsari mengucapkan terima kasih yang tetapi hingga apresiatif luar biasa buat Bupati Bogor yang telah memberikan program Samisade. Dan ini memberikan mampat besar terhadap masyarakat yang Alhamdulillah pula di Bantarsari ada keterlibatan masyarakat berpartisipasi menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan. Dan ini adalah sinergi yang luar biasa antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karenanya, kami sebagai pemerintahan desa akan terus berbuat yang terbaik, melaksanakan program minis sebaik mungkin, agar kemudian harapan dan tujuan serta visi dari Bupati Bogor bisa terrealisasi dengan baik. Kepala Desa Bantarsari, Lukmanul Hakim, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor, Ade Asim dan warga yang telah menghibahkan tanahnya seluas 3.000 meter persegi untuk pembangunan jalan poros desa menuju ke lahan pertanian. Dengan ukuran panjang 600 meter, lebar 3,5 meter dan ketebalan 15 cm, pembangunan jalan yang dikerjakan secara suak lola oleh warga sekitar sesuai dengan perintah Bupati Bogor, Ade Asim, dan diharapkan bisa membantu mobilisasi para petani dan warga sehingga bisa meningkatkan roda perekonomian. Dari Rancabungur Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.